3, 2, 3 3, 2, 3 2 sih, bergonggong 2 ada Selamat datang di Banjarmasin Post News Video kembali lagi di konten yang akan mengulas peristiwa kriminal secara eksklusif dan up to date Masih bersama saya Apri, inilah Crime Story Apa kabar Sobat Bipos? Dimanapun anda berada di rumah, di kantor atau lagi tempat nongkrong, jaga selalu kesehatannya, semoga kalian baik-baik saja. Seperti biasa sudah ada 3 berita yang dipilih untuk hari ini mulai dari kurir COD yang diancam pakai pedang sampai suami, bacok, istri berikut 3 berita pilihan pada hari ini Dulu saya sempat berpikir bahwa pekerjaan paling berbahaya adalah penjinak bom sekarang ternyata pekerjaan paling bahaya adalah kurir COD kurir COD kurir COD tebas langsung di tempat sempat viral di media sosial seorang pria mengancam kurir COD pakai pedang karena barang online yang dibeli tidak sesuai kronologi bermula ketika si pria sebut saja MDS tersebut memesan jam tangan seharga Rp85.000 di aplikasi Facebook setelah 2 hari menunggu sang kurir datang membawa paket pesanannya tersebut namun setelah MDS membayar dan membuka paket tersebut ternyata isinya kosong merasa ditipu merasa ditipu MDS pun meminta uangnya kembali kepada si kurir dengan mengancam pakai senjata tajam lantaran ketakutan sang kurir pun terpaksa mengembalikan uang Rp85.000 tak lama setelah video itu viral kini MDS diamankan pihak kepolisian dengan ancaman penjara 12 tahun karena melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam berikut kita lihat laporan lengkapnya Kapolsek Ciputa Timur Kompol Jun Nurhaida mengatakan pelaku yani MDS 43 tahun yang merupakan warga parung bui yang mengejalan musyawarah seru wajib putat Tangrang Selatan Jun mengatakan pertikaian MDS dengan sang kurir bermula saat MDS membeli jam tangan dari Facebook seharga Rp85.000 setelah menunggu 2 hari sang kurir kemudian datang membawa paket tersebut namun setelah MDS membayar dan membuka paket itu ternyata ikardus paket kosong dan tak ada jam tangan seperti yang dipesannya lantaran merasa ditipu MDS kemudian mengancam sang kurir menggunakan pedang yang diambilnya dari dalam rumah merasa ketakutan sang kurir mengembalikan uang Rp85.000 yang dibayarkan oleh MDS ia lantas melaporkan kasus ini pada pihak kepolisian aksi penodongan pedang tersebut juga terekam kamera sang kurir hingga videonya viral di media sosial dalam video MDS terlihat memaki sang kurir dan mengancam kurir tersebut karena sudah menipu tak lama setelah videonya viral MDS juga langsung diamankan pihak kepolisian kini ia terancam 12 tahun penjara karena melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam Polresta Solo Jawa Tengah menetapkan pelaku pemukulan terhadap anggota polisi saat justisi protokol kesehatan di Solo setelah melakukan gelar perkala perkala seperti Web setelah penyidikan pun terungkap ternyata tersangka juga lebih seorang merah kepada kes trIL pesawat naik perut iar cari kamu pada kasus penyiru orang sedih beberapa waktu lalu. Peristiwa bermula ketika saat itu petugas menggelar operasi justise kesehatan dan melihat pelaku menaiki motor tanpa menggunakan masker. Petugas langsung menghampiri pelaku, namun pelaku malah tidak terima dan langsung memukul petugas. Polisi masih mendalami kasus ini dan menjadikannya sebagai peringatan bahwa melakukan kekerasan terhadap anggota apalagi saat bertugas akan ditindak tegas. Berikut kita lihat laporan lengkapnya. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik Polresta Solo, Jawa Tengah melakukan gelar perkara dan tersangka sendiri sudah ditahan untuk 20 hari ke depan. Polisi menjerat tersangka dengan sejumlah pasal diantaranya tentang tindak pidana kekerasan dan dalam penyidikan juga terungkap jika tersangka juga seorang residivis dalam kasus perusahaan sejumlah tempat. Jadi untuk tersangka sendiri merupakan residivis dari beberapa kasus, salah satunya adalah merupakan residivis dari kasus penyerangan salah satu cafe di kota Surakarta beberapa waktu lalu. Polisi terus mendalami kasus ini dan menjadikannya sebagai peringatan bagi yang lain kekerasan terhadap aparat keamanan apalagi saat menjalankan tugas akan diberi tindakan tegas. Peristiwa pemukulan berawal saat petugas menggelar operasi justisi di lokasi kejadian dan petugas melihat pelaku sedang mengendarai sepeda motor tanpa mengenakan masker. Kemudian oleh petugas pelaku langsung dihentikan namun justru tidak terima dan langsung memukul petugas bernama Aibtu Timbul hingga mengenai kepala dan leher bagian kiri. Seorang suami di Banyuwangi, Jawa Timur tega membacok istrinya sendiri karena kalap cemburu melihat istrinya dipijat oleh laki-laki lain. Korban yaitu istrinya sendiri mengalami luka bacok di bagian kepala dan beberapa bagian lain di tubuhnya. Pelaku mengaku kalap karena melihat istrinya dipijat oleh orang lain di dalam rumahnya sendiri. Menurut keterangan yang didapat, kedua pasangan tersebut memang sering bertengkar dan apalagi pelaku dikenal sebagai suami yang temperamental juga sering pukul istri. Akibat perbuatannya pelaku terjerat pasal 351 KUHP tentang penganiaian dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Berikut kita lihat detail lengkapnya. Beginilah kondisi istiqomah setelah dibawa ke puskesmas Singojuruh kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi pada Senin malam. Wanita berusia 36 tahun itu mengalami luka bacok di kepala dan beberapa bagian tubuh lainnya akibat sabetan parang. Aksi pembacokan dilakukan oleh Madi warga Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan yang tak lain adalah suami siri korban. Pelaku mengaku nekat membacok istrinya karena terbakar api cemburu setelah melihat istrinya yang tidak dipijat laki-laki lain di dalam rumahnya. Sangat emosi ya melihat itu terbakar cemburu. Mungkin sudah pernah mengingatkan kepada istri bahwasannya tidak boleh untuk melakukan itu. Kemudian parang itu memang sudah disiapkan atau belum? Belum. Tiba-tiba emosi langsung mengambil parang, kemudian langsung memotong. Waktu itu memang terhasrat emosi itu ingin membunuh begitu ya? Dari keterangan sejumlah saksi, kekerasan dalam rumah tangga pelaku dan korban sering terjadi. Pelaku dikenal sebagai suami yang temperamental dan seringkali main pukul istri. Di mana diawali si tersangka ini sebelum mandi di sungai melihat istrinya dipijat. Dipijat oleh seorang laki-laki, kemudian yang bersambutan ataupun tersangka mandi ke sungai. Setelah itu kembalinya dari sungai istri sendiri sehingga menimbulkan gejolak. Mengingat awalnya dipijat oleh seseorang, seorang laki-laki yang gejit, kemudian mengambil sedila parang ataupun golok. Kemudian melasarkan penganiayaan kepada korban berkali-kali pada beberapa bagian tubuh. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat, Jungto Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini biar gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Juga jangan lupa follow sosial media kami di Instagram at Banjarmasinpost juga di Facebook di Post Online. Seperti biasa saya Apri pamit mundur diri mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai ketemu di episode berikutnya tetap di Crime Story. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini.